Halo Sobat Gede Kopi, setelah sukses menghadirkan Realme C55, kini Realme Indonesia akan membawa seri C terbaru mereka yaitu Realme C53. Smartphone ini sejatinya merupakan rebrand dari Realme Narzo N53 yang menyambangi India bulan Mei lalu. Dari segi tampilan, Realme C53 memiliki desain bagian belakang mirip dengan iPhone 14 Pro. Terlihat bila bodi belakangnya dilengkapi modul kamera berbentuk persegi yang diisi 3 cincin dengan penempatan zigzag. Bagi yang depannya dilengkapi fitur mini kapsul yang membuat modul kamera selfie menjadi lebih lebar ala Dynamic Island. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa memantau presentase baterai, pengisian daya, dan masih banyak lagi. Smartphone ini punya ketebalan bodi super slim di 7,49mm dengan berat 182 gram. Di bagian layar, Realme C53 mengusung layar IPS LCD seluas 6,74 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya mendukung refresh rate 90Hz dan kecerahan maksimal hingga 560 nits. Beralih ke sektor fotografi, Realme C53 dibekali kamera utama beresolusi 50MP, yang ditemani kamera depth sensor dan satu buah LED flash. Kamera utamanya mendukung perekaman video maksimal di 1080p 30fps. Untuk kamera depannya dibekali lensa beresolusi 8MP yang ditanam di dalam modul waterdrop. Kamera tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur fotografi menarik, seperti HDR, bokeh efek kontrol, dan beragam fitur lainnya. Kamera depannya mendukung perekaman video mentok di resolusi 720p 30fps. Untuk dapur pacunya, Realme C53 diotaki chipset Unisoc T612 dengan fabrikasi 12nm. Sementara untuk GPU-nya mengandalkan Mali-G57. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Terdapat juga slot microSD yang berguna untuk menambah ruang penyimpanan, mendukung memori eksternal up to 2TB. Lalu di sektor daya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh. Tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat SuperVOOC 33W. Diklaim dapat mengisi daya dari 0-50% hanya dalam waktu 31 menit. Realme C53 menjalankan sistem operasi Android 13 yang dibalui dengan tampilan antarmuka Realme UIT Edition. Fitur pendukung lainnya mencakup fingerprint di samping, jack audio 3.5mm, konektivitas 4G, dual SIM, dan masih banyak lagi. Dengan desain yang tampak anggun dan berkelas, Realme menghadirkan dua warna, yaitu Champion Gold yang berkilau keemasan dan Mighty Black yang berwarna hitam namun tetap elegan. Soal harga, Realme C53 dibanderol dengan harga Rp 550 atau setara Rp 1,7 jutaan. Mengingat smartphone ini sudah diluncurkan di negara tetangga, ada kemungkinan Realme C53 ini akan segera diboyong ke tanah air. Nah itulah tadi info mengenai smartphone terbaru dari Realme. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gregopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax